Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue Tuvel Al-Ghivari di vlog Bersulang Belajar Sambil Berpetualang Di edisi kali ini kita bakalan ngobrol soal pertanyaan istri gue sebenernya Dan mungkin banyak teman-teman pengajian gue dulu ya Ngapain sih Tuvel umur segini pengen bikin 6 album lagi Umur segini tuh maksudnya umur 42 tahun ya Dimana status gue tuh udah bapak-bapak Tapi sebelum ini bakal gue jelasin ya Sampai habis jadi lu gue harap jangan di skip Tapi sebelumnya gue biasa mau jualan Kaos ini selalu tersedia di Tokopedia Bersulang Coffee & Roastery Kalau lu pengen beli Harganya Rp170.000 Bahannya Cotton Combat 24S Dan tidak limited edition Kenapa ke Tokopedia Bersulang Coffee & Roastery Karena disitu lu bakalan dapet free ongkir Dan lu juga bisa sekalian ngeliat produk-produk Coffee yang gue rusting pake Mesin rusting itu Tapi kalau lu melihat gak punya Tokopedia Mau lewat Whatsapp lu bisa pesen lewat 08-2121-370-600 Tapi kalau lewat Whatsapp biasanya kena ongkos kirim Gitu ya Kita lanjut ya Ngapain gitu maksudnya Gue di umur segini malah bikin plan 6 album Gue udah ngasih tau lu di beberapa episode sebelumnya Ya karena gue ngeliat di umur 40 Gue pengen fokus ke apa yang gue Disitu menguasai gitu Dan menurut gue musik dan salah satunya hip hop Adalah sesuatu yang gue kuasai dan gue gemari Gue bukannya gak melanjutkan stand up comedy Yang udah gue pelajari sampe gue bikin special show Pertama gue sunatan berbulu Karena menurut gue Kalau gue harus start from zero Itu bakalan melelahkan Sementara kalau hip hop Gue udah punya basic Udah punya akar Dan udah punya legacy juga disitu Nah pertanyaannya Gue pernah ngomong Kalau pengerjaan 6 album itu adalah 18 tahun Satu album pengerjaannya 3 tahun 3x6 album 18 Nah terus kalau umur gue gak sampe 18 tahun Gimana? Itu udah di keluar kekuasaan gue teman-teman Tapi selama gue hidup Gue akan ngomong ke lu Bahwa gue akan menghabiskan sisa hidup gue Di hip hop Jadi berkarya bikin lagu bikin album Bikin lagu bikin album Sampai selesai 6 album Jadi artinya gue udah plan gue sampe umur 60 tahun itu Adalah hip hop Gitu Kenapa ya? Karena gue pengen punya legacy disitu Gue pengen Gue masih punya sesuatu yang pengen gue sampein Sama ketika lu semua dengerin lagu-lagu gue Tadi gue denger Eh gue baca di inbook gue Ada orang bilang Kalau dia lagi lemah Dia denger lagu gue Terus dia bersemangat Itu banyak banget yang kayak begitu Ada orang sampe ngasih nama Anaknya itu Velal Givari Gue ngeliat Lu semua tuh kayak katalisator gue juga Supaya gue on the track Gak gitu Dan Kalau gue bisa jadi manfaat buat lu semua Gue juga berterima kasih Itu alasannya gitu Dan Kenapa gak fokus pada kematian aja gitu Maksudnya orang biasa umur 40 Udah ngerasa di puncak hidup Yuk kita mikirin mati Gue kemarin abis Dengerin cerama Ustadz di kampung ini Dia bilang Semua orang tuh pasti mati teman-teman Tapi yang menjadi masalah Bukan Kita mati Karena kita pasti mati Tapi bagaimana kita hidup Nah Seburuk-buruknya manusia itu adalah Yang hidupnya gak bermanfaat Buat orang lain Nah gue mau ngasih manfaat Gitu Salah satunya ya Menafkai keluarga Gue tetep pergi pengajian Dan salah satunya gue mau Buat sebuah karya Legacy yang gue kasih Buat generasi selanjutnya Karena lagu-lagu gue 20 tahun yang lalu Sampai hari ini Masih relate fakta-fakta Yang gue ceritain Gitu Bahkan Di Armor Fati Banyak banget yang gue tulis Dan kejadian Gue tulis Gue rilis tahun 2021 Hari ini kejadian Gitu Nah gue punya banyak analisis Banyak data Yang gue gak bisa kasih Dalam seminar Dalam Gue udah gak berdakwah lagi Sebagai Kayak tahun 2004 Gue jadi Ibaratnya datang ke Pengajian-pengajian Cerama Gue bukan Ustadz gitu Tapi gue bisa nulis itu Dalam lagu Supaya lo bisa mencermatinya Gitu Lo mencermati itu Lo Apa Mentelah itu Coba Memecahkan teka-teki Yang gue kasih Nanti kalau lo bisa Mecahkan teka-tekinya Kita sefrekuensi Lo ngerti pesan gue Lo ngerti arahnya kemana Itu yang Itu yang bikin gue Oh iya gue harus Bikin nih lanjutannya Gue Gue ceritain soal Konspirasi di album pertama Gue ceritain Kegalauan gue Antara Aktivitas gue Sebagai remaja mesjid Dan realitas Gue harus nikah Harus nafkain Anak orang Gue juga resah Di album ketiga Dengan Ternyata Tekst-tekst agama Itu di realitasnya Banyak juga Pelaku-pelakunya Cuman jualan agama Terus tiba-tiba Di armor fati Gue muncul Dengan premis Yang jauh lebih berbeda Dari Seher perang panjang Nah apa nih selanjutnya Itu ada lanjutannya Itu yang mau gue share Dan terakhir Mungkin gue cuman bisa bilang Ke lo Mempersiapkan kematian Itu Hal Adalah bagian Dari hidup gue Gue masuk Islam Gue pertama kali Dikasih buku Junduloh Kearangan Saya tawa Terus gue baca Itu buku-buku Apa Dari Hasan Albana Muhammad Iqbal Terakhir Gue juga baca Gue mulai baca-baca Buku Surawardi Gue deket dengan Mayahan Jadi semua itu Perjalanan gue Dan setiap hari Ketika kita belajar itu Kita selalu Memposisikan diri Untuk siap Kalau besok kita Mati Itu udah di luar kuasa Jangan lo nunggu sakit Baru lo Mempersiapkan kematian Meskipun sakit itu Juga peringatan dari Allah Jadi manusiawi juga Ini mumpung Mumpung gue masih Seperti ini Mas ini ya Gue selalu Mempersiapkan kematian Dalam kondisi apapun Gue cuman berharap Waktu gue mati Urusan surga neraka itu Udah Urusannya Tapi gue cuman Memastikan Banyak orang Yang gue kasih manfaat Dan yang gue kasih manfaat Itu gak akan gue ceritain Di media sosial Dimanapun Itu cuman urusan gue Sama dia Dan itu mungkin Yang akan gue Legasikan Apa-apa yang gue lakuin Strategi gue Hidup mandiri Perjalanan gue Ketemu si A Ketemu si B Perubahan pemikiran Pesan-pesan Gue ke lu semua Untuk tetep Apa Tetep dalam jalan-jalan Yang positif Dan Apa ya Bermanfaat Ya itu Akhirnya nanti Gue rampung Jadi lagu-lagu itu Nah lagu-lagu itu Legacy Tapi kalau nanti Gue belum bisa Menyelesaikan Nama album itu Terus gue meninggal Ya sudah Itu di luar masa gue Jadi Kalau gue hidup Sisa hidup gue itu Gue bakalan Kejar nih album Enam album Kalau gue mati terlalu cepat Ya sudah Itu di luar kuasa gue Makasih buat lo semua Yang udah beli tiket Armor Vati Showcase kedua gue Disana juga akan Gue ceritain banyak Apa Persiapan-persiapan Dan apa yang Cara gue melewati Semua Hal-hal yang Wah luar biasa Dalam perjalanan 14 tahun terakhir Itu aja ya Sampai jumpa Di vlog selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ESA Hari hosi undos